Intro Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman Buat yang menjalankan Semoga selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik video aku Semoga video sederhana aku ini ada manfaatnya buat teman-teman semua Oke share lagi kegiatan aku hari ini ya teman-teman Dan ini tuh video sebelum puasa ya Aku baru sempet edit dan baru sempet voice over Dan video kali ini aku nanti ada makan-makan juga ya Nanti takutnya teman-teman pada salah paham Dikirainya akunya gak puasa gitu ya teman-teman Padahal ini video sebelum bulan puasa Oke teman-teman hari ini aku mau masaknya yang sederhana aja Mau bikin sambal bawang Terus mau rebus itu sawi pahit sama lapu siam Terus aku juga mau goreng sisaan ayam kemarin Terus sama bakwan jagung juga Karena di kulkas masih ada sayur sisaan buat bakwan itu kapan hari Masih di kulkas Sayang aja kalau mau dibuang yaudahlah aku hari ini bikin bakwan lagi Oke ini disambi-sambi ya teman-teman Tadi aku lagi ngerebus labunya sama goreng ayam Kalau misalkan ditungguin aja gitu tanpa beraktifitas lain Itu kan rasanya waktunya terbuang sia-sia ya teman-teman Makanya aku sambil disambi nyuci piring Nah ini disambi bolak-balik lagi ayamnya Disambi bolak-balik rebusan daun Eh daun labu siamnya ya teman-teman Oke ini udah mateng Ayam goreng sama ininya apanya namanya Labu siamnya Sebenernya aku pengen goreng ikan asin Tapi karena ngabisin ayam Yang kemarin ya teman-teman Udah berapa hari ini gak habis-habis Sayang aja kalau misalkan gak dihabisin Oke lanjut ini aku ngerebus Sawi pahitnya ya Sawi pahit pun aku cuma ada sedikit sih Sisaan beberapa hari yang lalu di kulkas Sekarang tuh kulkas aku kosong ya teman-teman Karena memang aku sekarang itu gak pernah belanja ke pasar Cuman belanja di warung tetangga aja Kalau misalkan belanja banyak-banyak sekarang itu Seringnya gak kemasak ya teman-teman Karena aku itu ya gak tiap hari masak Makanya itu takutnya mubazir aja Dan sekarang aku lebih seneng kalau belanja itu Ke warung tetangga aja sedikit-sedikit biar gak mubazir Udah selesai cuci pilingnya tinggal goreng bakwan Beberapa hari ini tuh aku sering banget goreng bakwan ya Lagi suka aja bikin bakwan jagung Biasanya tuh tiap hari selalu beli gorengan Entah itu tempe ataupun bakwan atau pisang goreng Tapi ini beberapa hari lagi suka aja bikin bakwan sendiri Karena makannya itu anget-anget ya Kita gorengnya sedikit-sedikit Makannya anget-anget Kalau misalkan pengen ya nanti tinggal goreng lagi Nah ini alhamdulillah Udah pada mateng Tinggal bikin sambal Aku tuh sukanya sambal bawang kayak gini ya teman-teman Karena menurut aku itu lebih wangi Terus lebih enak sih Kalau misalkan sambal terasi itu Aku gak begitu suka ya Sukanya yang sambal bawang kayak gini Kalau pak suami itu sukanya sambal tomat Pokoknya tuh seleranya tuh masing-masing ya Kalau aku tuh memang jarang banget ya Bikin sambal tomat Kalau pak suami request aja bikin sambal tomat Kalau enggak ya Aku seringnya sih bikinnya sambal bawang aja Kalau enggak sambal kosrek gitu ya teman-teman Yang sambalnya Eh yang sambalnya Yang cabenya mentah gitu Nah oke alhamdulillah Ini udah mateng Tinggal makan ya teman-teman Selamat makan Sebelum makan kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Allahumma bariklana Fima rozaktana Wagina adabanar Menunya tuh sederhana Tapi nikmat Bikin nambah nasi terus Dan ini tuh tadi Aku gantian makan ya Sama pak suami Kalau misalkan Enggak gantian gitu Pasti enggak bakal nikmat makannya Karena ada bocil ya teman-teman Maklum aja Mumpung pak suami Belum berangkat jualan Aku makan dulu Dinikmati dulu Karena tiap harinya Biasanya makan itu Enggak pernah nikmat Selalu keburu-buru Selalu diburu-buru Apalagi nanti Kalau misalkan ada yang beli ya teman-teman Harus bolak-balik warung Belum lagi nanti direcokin Sama si adik Kalau ada pak suami kayak gini tuh Makannya gantian Rasanya tuh tenang gitu ya Bisa menikmati makanan Apalagi ini menunya Mendukung sekali Kalau aku tuh Senengnya tuh ya Rebusan-rebusan kayak gini ya Teman-teman Dibandingkan sama Sayur-sayur yang Misalkan ditumis Ataupun disantan gitu Aku memang jarang sekali Masak santan-santan kayak gitu Karena Aku sendiri juga enggak suka Terus pak suami juga enggak hobi Makanya aku seringnya itu Masaknya ya Tumis-tumis aja Yang tanpa kuah Kalau enggak Aku cuma bikin sambal Sama Ngerbus Sayuran aja kayak gini Kalau kayak gini tuh Masya Allah sekali ya teman-teman Selalu nikmat Terus Selalu bikin nambah nasi Apalagi Ditemenin sama Jengkol atau Peti Aku tuh paling enggak bisa Kalau misalkan Lihat jengkol ya Kalau peti itu Masih lah aku Enggak begitu Suka sih Kalau peti Jadi ya Kalau lihat peti Biasa aja Tapi Kalau misalkan Udah lihat jengkol Terus enggak beli Udah pokoknya Rasanya tuh Kebayang-bayang terus Makanya Pak suami itu Kan enggak suka Jengkol sama peti ya Teman-teman Dia tuh Kalau aku makan jengkol Pastinya Ini komentar terus Katanya Bau-bau gitu ya Padahal itu kan Makanan yang enak banget ya Teman-teman Jengkol goreng Dicocol sama Sambel bawang Beuh Rasanya Nikmat ya Datara Aku ini Ngeditnya aja Ini teman-teman Sambil ngilri Ini karena Aku ngeditnya Pas siang-siang Puasa kayak gini ya Dan ini tuh Sambelnya Enggak begitu pedes Aku campurin Sama cabai merah keriting Yang besar itu Makanya Aku berani banyak Kalau misalkan Cuma cabai Red itu ya Cabai setan itu Aku enggak berani Teman-teman Karena udah panas Pedes gitu Dicowel-cowel Dicocol-cocol aja Terus ini Rebusannya Sama sambelnya Sampai Gobios Kepedesan ini Teman-teman Padahal ya Sambelnya udah Aku campurin Sama cabai Merah besar Tetep aja Ini masih Pedes Karena memang Sekarang itu Aku udah Enggak terlalu Berani Pedes-pedes Gitu Oke teman-teman Mungkin ini Videonya Lebih baiknya Aku Upload Pas sore hari Ya Kalau enggak Malam Sehabis Buka nanti Insya Allah Biar menghormati Bulan puasa Aja ya Teman-teman Kalau postingnya Siang Atau pagi Takutnya Nanti Malah teman-teman Pada ngiler Nasi Udah habis Sepiring Tapi ini Mulut Masih pengen Ngunya Dan Masih Pengen Nyocol Sambel Bawangnya Karena Seenak Itu sih Menurut aku Teman-teman Rebusan Sama Sambel Pokoknya Udah Paket Komplit Paket Yang Cocok Nah Ini ya Si adek Itu Lagi Makan Dia Mau Apa Nimbrung Juga Pengen Makan Ayamnya Padahal Dia Belum Bisa Kalau Makan Ayam Goreng Kayak Gitu Paling Nanti Dilepeh Lagi Nah Itu Dia Juga Mau Ngecokin Mau Ngambil Sayurnya Dia Belum Bisa Makan Sayur Yang Keras Kayak Gitu Oke Teman-teman Sampai Disini Dulu Kegiatan Aku Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Jumpa Di Video-Video Aku Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh